Oke, balik lagi bersama Arum Motovlog Udah lama kita gak ngonten Hari ini kita ngonten aja ya Ya biarpun cuacanya agak Agak-agak gerimis ya kan Hari ini kita mau ke Bukan mau ini sih Cuma mau, apa? Beli oli doang, servis di motor Karena ini motor udah sebulan Ya sebulan, sebulan belum ganti oli Sebulan lebih merup Karena emang pemakaiannya gak jalan-jalan jauh sih Cuma sekitaran-sekitaran Bandung aja Ya dalam kota lah, gak keluar kota Jadi ya sebulan masih aman lah Jadi kita sekarang mau beli olinya dulu Beli olinya Biar ya banyak yang tau juga kan Soalnya banyak yang nanya Bang, motor ini perawatannya gimana? Ribet enggak? Untuk olinya hitungan jam atau enggak? Kalau hitungan jam sih enggak ya Karena ini motor Apa? Mesinnya semi Semi SE Ini tuh ya Kayak motor biasanya aja sih Kalau HMA patokannya tergantung pemakaian Kalau pemakaiannya Buat perjalanan jauh terus ya Paling dua minggu sekali Kita beli olinya dulu Di apa? Di atas ini Cuma hati-hati Karena disini Banyak polisi Disini rawan tilang Di atas Cuma bengkelnya gak sampai ke terminalnya Pengkelnya sebelumnya tuh Disini tuh rawan tilang Yang pertama di incer itu Plat Plat luar Selain plat D Jadi biarpun motor Lu standar Lengkap Spion apa semua Orisinil semua Kalau plat lu Misalnya bukan D atau F Misalnya plat F atau B Luar Bandung Yaudah tetep Ditilang Bukan ditilang sih Diberhentiin Maksudnya Belum tentu juga ditilang Cuma diberhentiin doang Karena kan mungkin Lawan indikasi Motor curian Anjay Disini mah Pasti macet Kita beli oli Mungkin terus Apalagi Air radiator Meren Air radiator Ceng Ceng Kita belinya Di ledeng motor Saya kasih Motor 5100 1040 Sama air radiator Ada apa aja Air radiator Situ aja lah Gak yang Apa sih namanya Yaudah yang malup aja Sama ini Ini aja Dua ini Ini sama yang Kunci motor Tadi mana Anjir Lupain Cuk Oke udah Kita udah beli oli Jadi olinya Tadi itu dia Pake moto 5100 1100 Bentar Bentar Nih Jadi olinya Makin moto 5100 Yang 1040 Tapi bebas Mau pake 1040 Atau 14 Apa 1550 Juga Sama sekalian Sama sekalian Sama sekalian Sama sekalian Sama sekalian Ada radiator Ayo Ayo Akang 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 Jadi kita ganti Sekalian Sama radiator Sama radiator Karena kemarin Waktu ganti selang Air radiator Ini sih Dikuras Bukan kuras Banyak kebuang Ini lewat mana Lagi Lewat sini Mau gak Mau Masalahnya Kita harus Lihat dulu Ada yang jalan Potongnya Yang muternya Kalau gak ada Nanti Keterusan Sampai atas Mampus Cuk Karena Ini Pelat luar Kenal pot Itu Yang paling Dilihat Anjir Masih Gini Pengennya Sama nyuci Sih Sebenernya Hari ini Apalagi Ini kan Jumat Malam Sabtu Ya kan NR Motor Kotor Kayak Gini Anjir Kemarin Kan Hujan Badai Hujan Daerah Soekarno Atas Anap Banjir Tergenang Akhirnya Motor Kotor Pengen Dicuci Tapi Pas Dilihat Keluar Kosan Anjir Hujan Cuk Sekarang Cuacanya Sedang Tidak Baik-baik Saja Bukan Tidak Baik-baik Saja Sih Lagi Hujan Hujannya Tidak 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 Atas 12 Ah Motor Kotor Dicuci Atau Nggak Sayang Duit Anjir Kalau Cuci Mas Kita Ganti Dulu Olinya Maunya Ganti Sendiri Cuma Gak Tau Sih Jadi Ya Gitu Untuk Masalah Perawatan Mah Nggak Mahal Mahal Amat Terus Untuk Sper Part Juga Motor Ini Ya Udah Ada Masih Udah Disediain Sama Pabrik Juga Tinggal Kita Pesan Aja Ke Mereka Motor Ini Juga Udah Hampir Berapa Bulan Dipakai Sama 5 Bulan Datang Motor Bulan Apa Maret Gitu Maret Aman Pemakaian Jadi Motor Ini Yang Ngeganti WR Selama WRT Masih Di Bengkel Kan WR Udah Berapa Bulan Tunggu Keluar Keluar Bengkel Jadi Yaudah Motor Ini Yang Ganti Jadi Maka Motor Ini Kemana Mana Full Buat Harian Buat Jalan Jalan Buat Latihan Latihan Willy Pokoknya Digeber Terus Anjir Disini Kering Kok Bisa Gitu Anjir Didepan Basah Disini Kering Emang Aning Hujan Di Bandung Hujannya Sekat Sekat Seperti Kosan Jadi Disini Hujan Disini Kering Bisa Gitu Jauh Pengen Nyari Makan Dula Laper Jadi Gitu Motor Ini Udah Pemakaian Udah Full Harian Lah Sama Saya Udah Berapa Bulan Ganti WR Yang Masih Di Bengkel Sampai Sekarang Belum Beres Beres Kalau Gak Ada Motor Ini Udah Gak Tau Gak Bisa Gak Sama Sekali Dan Untuk Selama Pemakaian Ini Gak Ada Keluhan Untuk Masalah Mesin Kayak Misalnya Dia Kayak KL 2,5 Apa Penyakitnya KL 2,5 Tau Sendiri Overheat Panas Di kaki Peru Pake Bentar Udah Panas Gitu Kan Kalau Untuk Motor Ini Engga Ya Panas Nggak Sepanas KL 2,5 Kalau KL 2,5 Panas Pisan Dia Panas Ya Emang Sik Kalau Pas Macet 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 Baru Ya Kerasa Panas Tapi Panas Nggak Over Lah Nggak Sepanas KL 2,5 Standar Sih Karena 250 Juga Mesin Terus Untuk Settingan BBM Ini Udah Disetting Irit Irit Pisan Paling Irit Pokoknya Ya 11,12 Sama KL 2,5 KL 2,5 Kan Injeksi Tapi Masih Boros Tetap Boros Ya Untuk Konsumsi Bahan Bakarnya Sama Kayak KL 2,5 11,12 Udah Sama Si Adair Punya Masih Adair Juga Kan Gitu Kan Dan Untuk Masalah Tarikan Kalau Motor Ini Sama KL 2,5 Atau DT 2,5 Dia Menangnya Di putaran Bawahnya Putaran Bawa Ketengahnya Jadi Motor Ini Lebih Galak Torsinya Daripada KL 2,5 Cuma Kalau Tracknya Panjang Atasannya Kalah Dia Sama KL 2,5 Karena Dia Dari Bawa Ketengahnya Galak Nanti Di putaran Atasnya Dia Tidatar Gitu Kayak Ya Gitu lah Pokoknya Jadi minta Minta turun Gear lagi Ini kan udah pake Gear 4,4 Belakangnya Kayaknya Minta turun 4,4 4,4 4,4 1 Buat Ngejar Top Speed Udah Sering Pokoknya Kalau Jalan Sama Temen Pake Kailak 2,5 Coba Coba Terus Jadi Nanti Bukaan Awal Start Motor Ini Yang Menang Pas Udah Atasan Langsung Ketinggalan Kejar Ya Ya Orang Kailak 2,5 Gear Kecil Ini Gear Besar 44 Minta Turun Nyari Ayam Geprek Gimana Balik Lagi Terus Kemarin Juga Apa Ya Mungkin Gatau Mungkin Karena Keseringan Pake Motor Ini Terus Pas Pake WR Nyo Baw WR Waktu Itu Rasanya Kayak Beda Terus Kemarin Pas Pake WR Rasanya Kayak Berat Pisan Karena Pake Motor Ini Ringan Enteng Motor Ini 250 Tapi Bobotnya Itu KRX 150 11 12 Bukan 11 12 Mereka Lebih Ringan Ini Daripada KRX 150 Makanya Bawa Ini Enak Nyaman Gitu Tiap Hari Karena Enteng Cuma Emang Rada Tinggi Lebih Tinggi Dari WR Lebih Tinggi Sedikit Lah Dari WR Terus Lebih Gede Juga Kan Kemarin Pas Nyo Bain WR Kayak Gak Enak Anjir Udah Nyo Pake Motor Ini Inge Apa Motor Ringan Tenaganya Galak Jadi Kalo Speeding Speeding Pake Motor Ini Tungga Malu Maluin Lah Kalo Pake WR Terus Yang Lain Pake KLX 2.5 Kalo NR Riding Kaya Gitu Ketinggalan Atuh Kencang Kencang WR Juga Yang Tender Kencang Di Kelas Juga Tetap Paya Gak Bisa Ngejar 2.5 Wey Kita bawa Oli Nanti Tumpah Olinya Nyari Ayam Geprek Dari Tadi Gak Ada Sebenernya Kalo Buat Trabas Motor Ini Lebih Oke Sih Motor Ini Lebih Oke Buat Trabas Karena Apa Emang Motor Motor Off The Road Harganya Pun Cuma 40 Jutaan 250 CC Kalo Mau Buat Trabas Apa Ya Lebih Ya Lebih Siap Dipake Gitu Tinggal Gas Dari Kaki Kaki Semua Udah Tinggal Gas Mesin Gak Perlu Rubah Ini Itu Lagi Udah Tinggal Gas Pokoknya Udah Enak Ketimbang Pake WR Waktu Trabas Itu Cape Cape Bener Nguras Tenaga Kalo Pake WR Trabas Lagi Kalo Udah Jatoh Ah Udah Lagi Posisi Cape Motor Jatoh Bangunin Ya Coba Dua Orang Has 2 2 3 3 4 5 3 5 6 7 5 Hai ngomong-ngomong Hai kerja Wai kumpul libur kumpul Bapak ini SP Molly sudah 12 Oke tadi udah ganti oli udah ganti raditor udah makan udah beres tinggal cuci doang sih tadinya udah lihat matahari udah seneng ya kan niat mau cuci cuma aduh ternyata hujan lagi coba baru kering jalannya jadi udah daripada kita nyuci dua kali nanti mending nanti aja nunggu udah nggak hujan lagi ya kan ah jadi ini dia motornya di udah pakai motornya itu udah ya hampir berapa bulan lima bulan empat bulan pengganti WR selama WR masih di bengkel belum beres sampai sekarang jadi iya motor ini yang nemenin kemana-mana nah kalau bicara nyaman enak tenaga lebih ke ini sih daripada WR jauh sih emang 250 sama 150 ya kan cuma range harganya sama ini kan 4040 pun yang gz2 kalau yang gz1 kan kemarin 36 3637 cukanya motor ini tuh biarpun dimensi motornya teg gede CC biasanya 250 tapi dipegang tuh cah enteng anjir berasa bawah 150 keleks 150 Kenapa karena ini dia rangkanya yang dipakai dua full aluminium kaki-kakinya juga jadi ngurangin bobot lah Hai banyak yang bilang ah gantengan WR lubang gantengan ini daripada motor ini ih salah Cuk motor ini kalau dimodif bisa lebih ganteng lagi dari WR cuma terkendala bajet-bajetnya masih belum mencukupi WR emang kelihatan ganteng karena ya emang part modifnya aja yang banyak cuma kalau gantengan ini mah sama ini tetep cuma ini kalau dimodif partnya pakai CRF 250 lebih ganteng lagi karena part-part modifnya ini sama kayak CRF 2.5 ini yang diganti cuma ini doang sih headlampnya depan cuma kotor lagi nih headlampnya pakai BTRR dari Harvey motocross atau HRV HRV MX sama sparkboardnya pakai KTM 85 yang 2020 dari HRV juga sebenarnya headlampnya sepaket sama sparkboard cuma karena looknya lebih ganteng pakai sparkboard KTM 85 daripada sparkboard bawahnya ya udah gua Pak gua pakai sparkboard yang KTM 85 biar lebih cakep looknya ya kan ini hari Jumat ntar NR enggak tahu hujan enggak kalau hujan ya udah dikodiem aja di dalam kosan udah sih paling projectnya motor ini tuh pengen ganti speedometer KTM cuma nanti aja dulu lah duitnya udah masih belum ada sih duit cuman buat keperluan lain juga soalnya motor juga WR mau dibayar belum jadi 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 takutnya apa nanti duitnya kepake motornya jadi enggak ada duit buat bayar jadi ya udah kita gini aja segini aja udah cakep anjar pengen ngecat velg warna merah cuma nanti aja lah terus banyak yang bilang juga kan motor ini tuh baik mirip sama VR kalau dibilang mirip Iya emang mirip cuma dari bodinya detailnya kalau dilihat bodinya itu beda sama dari rangkanya bahan-rangka sama bahan swingarmnya kalau mesin emang mirip VR sama cuma untuk bagian rangka sama kaki-kaki swingarmnya USD itu beda kalau VR rangkanya modelnya sama Delta box VR 250 kan modelnya sama Delta box cuma bahannya besi makanya VR tuh yang mirip kayak gini tuh dia lebih berat makanya banyak yang bilang berat-berat itu yang berat maviar kalau ini mah bahannya almurangkanya makanya dia ringan beda sama VR modelnya kalau dilihat rangkanya tuh dari sekilas tuh lihat sama di dilihat tuh mirip cuma bahannya besi sama dia rangka belakangnya tuh kalau VR sama kayak gini model Supreme cuma ini kan aluminium kalau VR tuh Supremenya juga besi terus kaki-kakinya juga swingarmnya VR pakai besi juga kalau ini kan aluminium swingarmnya kayaknya ringan nih pernah pernah nenteng pegang cuma dua kilo lebih kayaknya soalnya dia mi swingarmnya sama kayak CRF dua setengah sebenarnya yang bikin lebih kelihatan mirip pisang tuh headlampnya sih headlampnya emang bikin kelihatan mirip headlamp bawahnya makanya pas diganti headlampnya jadi kelihatan beda kan kalau sama VR lebih prefer ke ini cuma dia kurangnya motor ini tuh masih off the root karena emang kebanyakan yang beli motor ini tuh buat terabas bukan buat harian cuma karena saya pakai buat super motuan ya udahlah kalau buat performa bobot kenyamanan lebih prefer ke ini daripada VR 250 karena udah pernah nyoba juga VR 250 berat ya kalau kelihatan ini memang mirip cuma beda bobot sama beda bahan rangkanya aja apalagi oh ya mau bentuk biaya perawatan mah ya nggak susah-saham enggak 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 mahal perawatan mah oli misalnya oli tadi itu pakai moto 5100 itu dapet 130.000 itu di tempat yang itu ya karena di ledeng motor tadi paling murah sebandung kalau nggak salah deh karena tempat lain tuh moto 5100 harganya ada yang 160 ada yang 170 dan dim situ cuma 130 ya udah langganan di situ sama air radiator tadi pakai Amalup ya udah cukup lah Amalup buat harian mah kalau emang low budget pakenya Amalup lebih bagus itu air radiator yang malup cuma berapa tiga empat puluh ribu tadi mah kalau ada duit mah beli engine ice engine ice atau nggak iPhone tuh bagus cuma kalau ada duit udah sih perawatannya cuma gitu doang olinya pun bukan hitungan jam karena mesinnya semi se masih semi jadi nggak full jadi perawatannya nggak hitungan jam bisa hitungannya kilometer lah atau nggak ya perbulan gitu tergantung pemakaian juga sih kalau saya mah kalau karena motornya masih pemakaian dalam kota jarang keluar-keluar kota jarang hampir nggak pernah lah cuma kemarin doang sekali itu dua kali tiga kali kalau nggak salah deh itu ya paling gantinya sebulan sekali kalau misalnya pakai keluar-keluar kota terus ya dua minggu sekali pakai gantinya itu untuk masalah overheat aman kaki nggak panas kayak pakai kayak dua setengah kalau pakai kayak dua setengah maka kaki panas cuk sampai ke eh kayak di kompor motor anjir Oh ya udah nyaman lah pakai motor ini jadi perawatannya tuh ya itu doang cuma cuma olinya tergantung pemakaian air radiator juga jarang share radiator tuh karena nggak pernah habis kecuali kalau kita kuras terus ya paling service karbu service karbu juga kalau emang udah rasanya tarikan udah nggak enak ya udah service sebulan dua ke bulan sekali juga atau sebulan sekali juga lebih bagus udah selebihnya ya aman Hai kampas kopling masih ada Mas ini persamaannya sama kayak kayak like dua apa CRF dua setengah Hai untuk kaki-kaki aksesoris promonya mirip sama CRF dua setengah terus untuk gear the gear sama piringan depan pakai CRF 150 jadi yang bilang spare pot susah sih nggak ada yang susah spare potnya sih udah banyak spare potnya dan harganya pun motornya cuma 40 jutaan 250 40 jutaan ya worth it lah cuma kurangnya emang masih off-the-route belum STN KB PKB kalau buat terabas buat full terabas emang lebih worth it motor ini ketimbang beli WR 150 CRF 150 atau KX 150 karena kalau dibawa terabas dia lebih siap dari segi mesin performa lebih-lebih enak lebih dari pada 150 kaki-kaki bisa disetting sesuka hati terus bobot lebih enteng jadi buat terabas tuh lebih ya lebih siap gas lah ketimbang beli yang 150 CRF 150 kan atau KX 150 kan banyak yang ngeluh performa pemesin loyo kan harus up mesin lagi ini udah pernah terabas juga kemarin coba dua kali cuma sekarang mau terabas lagi males segininya aja sih ganti wheelsetnya harus bongkar lagi udah jadi mungkin segitu aja untuk video hari ini Hai cuacanya lagi kurang bagus tuh tadi disitu terang di sana hujan Hai aneh kan disini tadi tuh kering sampai dibawa lampu merah setiap budi lewat sana udah basah cukup oleh aneh hujan di Bandung tuh skat-skat hujan Oke kosan Oke nanti ketemu lagi di video-video selanjutnya kita mau balik dulu tadi mau nongkrong disini cuma karena gerimis daripada nanti atit kita pulang aja Oke see you next video selamat menikmati 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 Terima kasih.